Pemirsa jalan di kawasan wisata Waduk Gunung Rowo seringkali menjadi salah satu jalur perlintasan antar warga di Desa Siti Luhur dan Tanjung Sari Kecamatan Telogowungo. Namun dengan kondisi pondasi salah satu jembatan di kawasan tersebut longsor, aktivitas warga pun terganggu. Kerusakan pondasi pada salah satu jembatan di kawasan wisata Waduk Gunung Rowo, Desa Siti Luhur, Kecamatan Ngembong, tidak hanya berdampak pada perlintasan wisata yang terganggu. Namun hal tersebut juga membuat mobilitas warga antar Desa Siti Luhur dengan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungo terhambat. Mengingat sebelum terjadinya kerusakan pada pondasi jembatan, kendaraan roda 4 atau lebih bisa melintas jembatan tersebut. Dengan kondisinya yang sekarang rusak, maka terpaksa perlintasan di atas jembatan hanya diperbolehkan kendaraan roda 2 yang melintas. Sekretaris Desa Siti Luhur, Abdul Syukur, menyebut aktivitas warga sedikit terhambat dengan adanya kerusakan pondasi jembatan. Lantaran hal ini membuat kendaraan bermuatan maupun pribadi yang biasa melintas terpaksa harus putar balik, karena kondisi pondasi jembatan yang tidak memungkinkan. Aktivitas warga tidak begitu terkendala, cuma yang terkendala itu arus lalu nintas yang dari Desa Tajung Sari. Yang biasanya lewat sini akhirnya tidak bisa, yang dari Tajung Sari lewat Gunung Rowo, karena kondisi jembatannya tidak mungkin dilewati. Dari Desa itu nanti kita hanya mengantisipasi agar jembatan yang tidak layak dipakai itu nanti tidak dilewati, khususnya kendaraan besar. Karena lokasi Gunung Rowo yang dipakai biaya kisata kan tidak hanya yang sekarang jembatannya ambrol, bukan ambrol ya, bukan ambrol. Yang apa, pondasinya sementara ini longsor. Dari asismen petugas diketahui jembatan yang dibangun pada 1989 itu mengalami kerusakan pondasi setinggi 3 meter. Padahal pondasi tersebut dibuat permanen dari cor, maka warga yang biasa menggunakan perlintasan jembatan jalan, diharapkan bisa bersabar menunggu perbaikan yang dilakukan. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.